Min lu bolak balik buli Dong Feng Entar perang terjadi, lu pertama kena kiriman Dong Feng kapok Min Kami buka semuanya bahwa prinsip poin dunianya harus dicata kembali Dan kita mau masuki dunia tiga Itu itu aja poinnya Kalau tidak ada penataannya, siapa yang mau nata? Siapa yang berdun Hehehe 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 Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Kabar bahwa Amerika Serikat telah menolak proposal Indonesia atas rencana akusisi jet tempur Steve F-35 Lightning II telah menjadi sorotan media internasional brand Bahkan media mimin kaleng-kaleng pun ikut menyoroti hal ini Guna mengobati rasa kekecewaan, Amerika Serikat lantas menawari untuk membeli F-16 ataupun F-18 Super Hornet Block III brand Kemarin mimin sudah mengangkat berita ini, tapi kurang lengkap Ternyata usut punya usut brand Yang ditawarkan Amerika Serikat adalah F-18 Super Hornet Block III Jadi ini sudah setara dengan Sukhoi SU-35 Rusia brand Sudah generasi keempat plus plus hampir generasi kelima Jadi jangan anggap remeh Jangan bandingkan dengan milik Malaysia Yang ditawarkan dengan Indonesia adalah F-18 versi tercanggih Nah brand khusus Super Hornet Block III Penggunanya saat ini baru angkatan laut Amerika Serikat Sementara beberapa negara seperti India, Kanada, Malaysia, Jerman, Spanyol, dan Swiss Masih dalam proses penawaran Nah ini Malaysia masih dalam proses penawaran Jadi bukan F-18 yang sudah dibeli oleh Malaysia brand Nah kira-kira apa sih kelebihan dan keunggulan dari F-18 Super Hornet Block III ini brand? Tapi kalau menurut mimin pribadi sebagai militer ataupun pakal militer abal-abal alias kaleng-kaleng brand Mending ya beri Gripen lah atau Taipon ataupun Sukhoi Daripada beli dari Paman Gober Tahu sendirilah brand rentetan apa yang akan dilakukan Amerika jika membeli pesawat kaleng-kalengnya Seperti Heli Apache saja tidak boleh untuk menggembur OPM Nah brand ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas Bukan tapi sebelum lanjut kita dengarkan intro dulu ya brand Usut punya usut Pesawat buatan Boeing ini masih menjadi andalan bagi Angkatan Laut Amerika Serikat brand Tak mau dilindah zaman Boeing pun membuat sejumlah inovasi untuk menjadi Super Hornetnya Menjadi Super Duper Hornet Langkah ini brand diambil dengan cara memodernisasi Super Hornet Block II Menjadi Block III yang lebih modern dan lebih andalan brand Seperti halnya milik Malaysia Itu adalah F-18 Hornet Block II Sedangkan yang ditawarkan ke Indonesia adalah Block III Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adubah jod di kolom komentar Seperti kita lihat brand dalam pelaksanaan Ajang Sea Airspace tahun 2019 silang di Washington DC, Amerika Serikat Boeing pun memperlihatkan desain Block III dari Super Hornetnya Dibandingkan dengan Block II F-18 Super Hornet Block III ini memiliki sejumlah keunggulan Block III dilengkapi dengan kapabilitas sistem jaringan yang lebih maju Kokpit modern dan sistem komunikasi mutakir Pesawat juga dilengkapi dengan radar ANAPG-79AESA brand Nah, tak hanya itu saja Block III juga memiliki kemampuan terbang lebih jauh alias long rank Berkat penambahan kapasitas conformal full tank atau CMT Pesawat memiliki tingkat ketertangkapan di radar lebih rendah dibanding pendahulunya Alias F-18 kaleng-kaleng Block II Hal ini dicapai dengan penggunaan lapis khusus penyerap gelombang radar untuk membuatnya menjadi jet siluman brand Mimin tadi sudah bilang Pokoknya jet tempur F-18 Super Hornet Block III ini sudah setara dengan Sukhoi Su-35 Rusia Kalian mau percaya mau tidak terserah brand Pokoknya seperti itu Masa pakai F-18 Super Hornet Block III ini juga diklaim lebih lama brand Menurut Paman Gobert sih Meningkat dari 6.000 jam terbang menjadi 10.000 jam terbang Dalam program modernisasi yang akan dipulai dalam waktu dekat Perpanjangan masa pakai pesawat menjadi langkah pertama yang dilakukan Bila dihitung dengan rata-rata masa pakai Maka penggunaan F-18 Block III ini akan menambah masa pakai lebih lama antara 10 hingga 15 tahun Jadi lebih lama ketimbangkan pendahulunya Nah Super Hornet Block III sudah bisa beroperasi ataupun memperkuat Angkatan Laut Amerika Serikat Ditambah armada di sekitaran tahun 2022 brand Untuk diketahui saat ini Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki sekitar 568 unit Ataupun butir F-18 Super Hornet Block III sebagai jet tempur yang diandalkan Tak berhenti di Block III Kedepannya Boeing masih akan terus menyempurnakan jet tempur ini dengan gen-gen terbaru Yang lebih canggih dan lebih memadikan brand Nah tapi sayangnya Buatan Paman Gobert ini tidak boleh digunakan untuk perang Jadi repot lah brand sungguh repot Ini bajot sungguh bajot Tak sampai di situ F-18 Super Hornet Block III lebih unggul telah mengganti model tombol Yaitu dengan konsol berupa tablet berukuran besar tampilan layar sentuh 10 pin zoom berukuran 19 inch Memberikan pilot kemampuan untuk melihat, melacak dan menargetkan beberapa sasaran jarak jauh yang dihasilkan oleh satu frame monitor taktis brand Karakteristik F-18 Super Hornet Block III memiliki tanki bahan bakar yang dipasang di atas fuselag dengan konformal full tank Jet tempur ini dapat membawa kurang lebih 4.000 liter bahan bakar tambahan dan dapat mengurangi hambatan udara Dengan begitu memungkinkan pesawat beroperasi lebih lama dibanding pendahulunya Lebih cepat dan membawa lebih banyak muatan dengan adopsi CFD Mampu meningkatkan radius tempur Super Hornet 240 km Sehingga total radius Super Hornet Block III bisa mencapai 1.426 km brand Nah brand itu tadi pembahasan admin seputar Ngomong-ngomong ternyata oh ternyata jet tempur F-18 yang ditamarkan Amerika Serikat kepada Indonesia Ternyata F-18 Super Hornet Block III brand Jadi beda dengan punyanya Malaysia Tapi gak tau jika ini bekasnya Australia Bagaimana menurutmu terkait hal ini silahkan adu bacot di kolom komentar Nah dan oke sekian dulu video dari Yamada Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time, bye Sub indo by broth3rmax